Iya, sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya saya tanya, TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu, pimpinan. Udah. Rapat Pleno rekap hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Komisi Pemilihan Umum yang digelar pada Sabtu 16 Maret 2024 sempat memanas. Hal ini bermula saat salah seorang saksi melaporkan adanya kecurangan di salah satu TPS namun tak bisa memberikan bukti yang dimaksud. Mulanya, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan temuan di lapangan selama proses pemungutan maupun penghitungan suara pemilu 2024. Mereka merupakan perwakilan dari DPP PKB, Tommy Erizal, dan Adi Rifaldi Putra. Keduanya melaporkan soal temuan dugaan suap kepada anggota PPK dan KPPS Lubuk, Sulawesi Tengah untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. Saksi PKB itu juga mengungkap dugaan tuduhan kecurangan pemilu dan adanya penggelembungan suara. Dokumen yang dimiliki adalah tangkapan layar percakapan di WhatsApp. Laporan itu pun sudah disampaikan ke bawah selu berikut nama-nama dan lokasi TPS-nya. Ketua KPU Hasim Asyari yang mempunyai rapat bertanya perihal klaim saksi. Namun kedua saksi tak bisa menunjukkan bukti dan menyebutkan di TPS mana kecurangan itu terjadi. Situasi pun sempat tegang selesai Hasim memprotes saksi tersebut yang tak bisa membuktikan di mana kecurangan dan suap dilakukan. Pasalnya menurut Hasim, saksi lainnya yang juga mengungkap dugaan kecurangan bisa menjelaskan di mana lokasi kecurangan. Lantara tak bisa membuktikan di mana dugaan kecurangan itu terjadi, saksi PKB lantas mencabut pernyataannya.